Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebentar ya para sobat karena sosok-sosok kita yang tadi sudah saya informasikan Bihul lagi tanda tangan kontrak nih, rupanya lagi bisnis Wah, mudah-mudahan cair, doanya kita cair, cair, cair gitu Amin, 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 amin Ya para sobat ketemu ada saya Ondey Dan kali ini para sobat yang sudah nonton di live Facebook kita Para sobat yang sudah memonitoring di Radio Muara DSS Subang dan Radio Muara Jakarta Sehat selalu ya Dan Radio Muara Pantai Selatan Sukabumi Radio Muara Pantai Selatan Sukabumi itu radio RPS Dan tentunya kita ketemu di acara Temu Artis Nggak sabar, nggak sabar, ini dia Ini dia Kita sambit, yes Kita sambit Hethi Sunjaya Disambit pakai apa? Duit, mau, duit Dolar Mau, 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 mau madu aja Sakit Madu 69 Oh, siap Itu madunya top loh Bisa aja ya Ih, madunya top, sumpah, benar Udah merasakan? Itu luar biasa Alhamdulillah Yang akan memperkenalkan Ya Alhamdulillah Di tengah-tengah kita loh Di tengah-tengah kita ada siapa? Ada dia Saya laki, kamu laki yang tengah perempuan Terbalik jadinya ya Harusnya kan saya perempuan, laki-perempuan Tapi nggak Pak, memang sunahnya itu laki-laki harus tengah-tengah Oh iya betul Jadi kita ini sebagai Ini kita istri muda ya Bidadari ya Tapi bukan berarti Tujuh perempuan kan? Oh perempuan ketujuh Ya Kan dong, ini kan raja Iya, iya Kita selir ya Saya yang keberapa? Ini bidadari dan pemerintah Saya yang keberapa? Ini yang paling muda Aduh, pasti Kamu agak si onde ini Energic ya Agresif ya Kalah gue benar deh Ampun deh Maaf ya Ya selamat siang buat pencipta muara Saya hadir disini Bersama Ya dibilang anak ya Dibilang anak saya Ya maksudnya Generasi penerus Artis-artis Indonesia Betul Yang mana Termasuknya masih junior dan pemula Jadi Namanya Diwa Argas Oh Tepuk tangan buat Diwa Argas Terima kasih Orangnya ganteng Orangnya ganteng Soleh Luar biasa Ngajinya pinter Sholatnya juga bagus Sedekahnya juga bagus Amin Puasanya juga bagus Alhamdulillah Makanya saya ambil Kenapa? Harus Karena temanya memang ramadhan Temanya puasa Dan saya membuat satu karya Untuk dia nyanyikan Oke Dan lagunya ini judulnya juga serem Oh Mengingatkan pada manusia Manusia insan Yang berdosa Yang berlumur dosa Ayo mari kita Mari kita bersujud Mari kita berdoa Mari kita berdoa Mari kita bertaubat Mari kita bertaubat Betul Betul Karena lagu ini Judulnya akhir dunia Wow Akhir dunia itu kategorinya kiamat Akhir dunia itu sudah tidak ada kehidupan lagi Jadi disitu saya membuat satu syair Dengan kakak saya sebetulnya Haja Fethi Yang mana asa akhirnya itu Semua Mulut terkunci Mulut terkunci Yang berbicara adalah Mata Hidung Kaki Tangan Karena akan ada masanya Ada masanya Jadi kaki bicara Selama kamu dunia Apa yang kamu langkah Kemana kamu langkahnya Tangan selama di dunia Berbicara Apa yang kamu kerjakan selama di dunia Begitu bukan yang lainnya Semua Dalam Berat ini berat Ini harus benar-benar didengarkan ini lagu Buat kita lebih istikoma dan lebih Tawadu Onde coba Tawadu Onde harus istikoma Combro juga harus istikoma Karena ini lagu luar biasa Kalau Tio udah istirahat dia Kalau Tio udah menjelang Menjelang ke istikoma Bukan istikoma Istirahat Nah Sudah membuat seperti ini Sudah klip sudah ada Semua sudah ada Tinggal nanti Launchingnya mungkin Malam ini kita keluarkan di Youtube Hati Sunya Official Yang senang dengan Youtube Klik saja Hati Sunya Official Disitu ada Diwa Ada Atika Basri Ada Septi Rusadi Ada juga Ayu Yulia Sari Ada saya sendiri Klik saja disitu Luar biasa Subscribe ya yang pasti ya Subscribe ya Sekarang saya akan perkenalkan Ini adalah Diwa Arga Silahkan Diwa Silahkan Diwa memperkenalkan diri Saya perkenalkan diri Oh iya dong Udah tau kan tadi Dari tadi udah dikenali Nama saya Diwa Arga Sasal saya dari Garut Merintis karir Ya Alhamdulillah sih Kalau di dunianya ini Bukan sesuatu yang baru ya Sebelumnya memang Pernah mengeluarkan single juga Tapi jenernya Dangdut Nah kebetulan Wah Hati Di momen Ramadan ini Kemarin Bukan kemarin sih Dua bulan sebelumnya itu Sempat kita Bincang-bincang bahwa Ada lagu nih buat loh Katanya gitu Nanti buat Ramadan Kita keluarin Akhirnya setelah proses Sekian Dua bulan Tiga bulan Terciptalah lagu ini Alhamdulillah Hancar sih Gak ada kendala Gimana dong Gimana Gimana dong Waktu proses kamu rekaman Uwa Kan dia kalau manggil saya Uwa ya Iya Terperasan tadi ada denger-denger Suara Uwa Uwa gitu Perasan Uwa lagi disana Kenapa Uwa ada disini Oh maksudnya di Ragunan loh Kuasa nih Jangan gibah nih Terbatal nih Uwa yang disana Emosinya agak turun Diwas Biarkan saja Uwamu berbicara Oh iya salah Jadi ini Biar cerita Proses waktu recordingnya Oh siap Uwa seperti apa Jadi Kayak macan gak Itu mah udah pasti ya Semua orang udah pada tau Bukan rahasia lagi ya Sosok hati sunjaya gitu loh Jangan ditanya lah Jadi waktu itu memang Ketika ditawarin Ini liriknya kamu hafalin Sampai Ngelotok lah gitu Jadi istilahnya Gak usah ngikutin Yang disitu Jadi dirimu sendiri Oke saya hafalin Sambil kerja saya hafal-hapalin Panas dingin gak sempet? Sempat Aduh Pas ini Wah gini bukan Bukan Wah tau sendiri kan Wah ya Keluar gak? Keluar gak itu? Aromanya keluar dong Itu pas di studio kita direct vokal Saya di dalam Dia udah gini-gini Hei 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 Salah 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 Pokoknya Sampai berkali-kali Kali-kali Itu berkali-kalinya kenapa? Karena grogi Karena takut salah Apa karena memang Gak persiapan Apa gak matching Sesuai apa yang dinginin Uwah Nah gado-gado jadinya Gado-gado semua campur aduk Terutama liat tampang Uwah di depan saya gitu Pas gitu mau pokal Uwah di depan Udah langsung Geter-geter Tapi alhamdulillah sih Memang pada saatnya Uwah memberikan arahan yang Baik Istilahnya untuk pokal Seperti itu Ya Wah ya Tapi memang Uwah tuh punya tujuan ya Tujuan artinya Segala-galaknya Uwah gak akan nelen gitu loh Tenang aja Betul Karena gini ya Seorang yang mau Menjadi artis itu harus kebal Kebalnya apa Lihat situasi kondisi Betul Dan harus tahu Dimana diberikan Satu genre Mau pop Dan lutrok Dan sebagainya Dia harus Mempelajari dulu Mempelajari Artinya Meresapi dulu Syairnya tuh Arahnya kemana Ya betul Jadi kebanyakan Artis itu Lagu sedih Muka cengengesan Ya Tidak menjiwai Tidak menjiwai Ada lagunya Melankolis Mukanya cengah-cengir Yang matanya kemana Yang mulutnya kemana Dia tidak mau jelek Tidak konsentrasi Dia tidak mau jelek Terus kadang-kadang Baju belum dijahit Sebelah kiri kanannya Udah gitu kurang bahan Nah jadi Para artis ini Harus tahu dikotak-kotakin Bagaimana cara Menyanyi yang baik Itu harus Harus konsentrasi disitu Nah bedanya ini Si Diwa Bedanya Maaf bukan karena Ini artis saya ya Dia tahu Apa yang saya mau Itu dia connect Oke Langsung connect Jadi saya dari jauh Ngedirect Dan pisah kan Beda Beda ruang kan Dia di depan Saya di depan Operatornya kan Saya bilang Diwa Wah minta Begini-begini-begini Ini lagu yang ini Begini-gini Song pertama harus Begini-begini Ya siap Wah Awalnya memang gagal Berapa kali gagal Lapa lama Dia ngeliat muka saya Udah murka Muka saya udah Alisnya udah tinggi sebelah Udah tinggi sebelah nih Oh berarti marah Bagus tuh Bagus tuh belum ilang tuh Coba kalau udah ilang separoh Gitu kan Itu artinya udah level 9 itu Jadi dia tahu Dia tahu saya Kalau alis saya sudah Agak naik ke kiri Oh berarti dia udah marah Tapi dia menggali terus Gimana caranya gue Tapi dia juga grogi Aduh gimana ya Wah Aduh gimana Wah gimana Tenang Kamu tenang Istirahat dulu Istirahat dulu Sini saya panggil dulu Yang tadi kamu nyanyikan itu Kamu dengerin Apa yang kurang Aduh kok jelek Wak Emang jelek Sampai bilang bagus Saya bilang gitu Nah jadi kalau udah take vokal itu Saya belum puas Saya langsung bawa Dulu penyanyinya Deketin dulu Disetel dulu Itu yang tadi Lu nyanyi Dengerin Saya bilang Aduh kok ini begini ya Wak Kok ini ya Itu kamu kelemahannya disitu Kamu bisa ulang Bisa Siap Siap Ayo ulang lagi Ulang lagi Nah disitu udah pelajaran kan Oh iya ini jelek Ada kekurangan disini Yang bilang jelek Bukan saya Dirinya kamu sendiri Saya bilang Kamu ini enak gak Yang kamu denger Ya Wak Kayaknya gak enak ya Wak Disini ya Wak Kamu siap bisa dirubah Bisa Wak Semangat Semangat Wak Masuk Masuk lagi Gitu Jadi saya tuh Menyerahkan kepada mereka Yang mau menyanyi Jangan menirukan saya Kalau menirukan saya Orang beratau Berarti lu nyontoh gue Dia bilang Lu cari jangan Hethi Sunjaya dong Cari yang lain Lu punya ciri hat Ciri hat sendiri Jangan nyontek orang lain Saya sesamkan begitu Betul Tebuk tangan buat Hethi Sunjaya Sosoknya Hethi Sunjaya itu Adalah seorang artis senior Yang punya talent Tersendiri Dan Kalau boleh dibilang Masih Alhamdulillah loh Dirimu punya kesempatan Dididik oleh beli Betul sekali Coba gimana pengalamannya Ya memang Kalau dari segi vokal ya Tidak diragukan Tidak diragukan Banyak Ya banyak melihat artis-artis sekarang itu Hanya modal tampang Oh pasti Ya hanya modal tampang Sementara untuk penyanyi kan Nomor satu adalah kualitas vokalnya Harus seperti apa Nah Wah Hethi ini Dari kualitas vokal Jangan diragukan Fob, dangdut itu Dilabas sama dia semua Betul Dan dari segi pengalaman juga Show-nya juga dong Pastinya Udah melang-lang Indonesia Bahkan luar negeri Betul Dulu aku pernah wawancara sama beliau tuh Melongak, melongak aja Ini gimana pertanyaan Ternyata lebih banyak Lanjut Belum apa-apa Lu luar gorogi Itu zaman dulu Uwa Lanjut Jadi suatu kebanggaan tersendiri ya Bangga banget Jadi anak buah Uwa ya Apalagi Uwa mempercayakan kepada saya Oke Untuk istilahnya bernyanyi Walaupun Ya beginilah kemampuan saya ya Masih jauh dari sempurna Tapi alhamdulillah bisa memberikan warna di belantika musik Ya itu tadi yang saya katakan Bukan berarti saya memuji memuja pribadi saya Atau anak saya maksudnya ya Memang kok Saya kalau bilang saya jelek Jelek saya bilang Oh iya Orangnya saklek loh Jelek Ya jelek Gitu loh Oh kamu bagus Saya gak pernah munafik orangnya Bukan berarti saya mencari sesuatu Oh lu jelek Wih lu bagus gini gini Enggak Saya bukan orang kayak begitu Lu mau numbrukin gue apa juga Enggak Enggak Bukan gue terima Jadi itulah untuk pelajaran Siapapun Mau pencipta lagu Mau produser Atau mau siapapun Yang ada di seniman Untuk mempopularkan Lagu-lagu Indonesia Gak usah munafik Maksudnya loh Kalau emang itu anak Jelek Bilang jelek Iya Kasian operatornya Oh iya Jangan bagus karena operator Harusnya itu bagus karena diri sendiri Memang kalau Emang Kalau memang suaranya bagus Ya bagus Hasil vokal itu Dari kualitasnya ya Dari kualitasnya Bukan kuantitas operator Betul gak Betul gak sih saya ngomong Oke kan Jadi kebanyakan Ini bukan Dia tidak punya Talenta Talenta nyanyi Dipaksakan Oh iya Banyak sekali Saya pernah dengar Dan saya pernah melihat Menyaksikan Ini anak Lagu Lagu bagus Suaranya begini Gak mampu Saya bilang Ngapain sih Mesti dipaksakan Hanya karena sesuatu Jangan Carilah Harusnya ini pencipta lagu Juga harus tahu Karakter vokal Jenis vokal Warna vokal Betul Apa sofrane Atau alto Arahannya kemana Nah Jadi kalau misalkan Ini saya punya lagu Saya membuat lagu itu selalu Membuat yang ringan Yang ringan dan yang mudah dicerna Gitu loh Jangan yang mempersulit penyanyi Contoh Ini lagu Akhir Dunia Sebenarnya ini lagu Akhir Dunia ini kan Lagunya berat Kalau untuk pribadi saya ya Kenapa saya memberikan Ke seorang diwa Karena dia mampu Pun tidak maksimal Apa yang saya mau Minimal tuh dia Bisa nyanyi Itu aja Tidak sewaktu paksa Jadi tanyaannya sama dia Dipaksa gak sama saya lagu ini Dia milih loh Ada lagu Ada empat Dua Ini ada lagu Ini 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 Kamu pilih yang mana Yang dipilih ini Akhir Dunia Ini lagu berat Saya bilang Ini berat Kamu kenapa memilih ini Enggak wak Aku memilih ini Kayaknya ini lagu Bagus Untuk mengintuin orang-orang Supaya lebih istikoma Lebih apalah Dia alasannya bagus Alasannya tuh Baik Makanya udah Silahkan Pertanyaan saya Diwa yakin mampu Nyanyi lagu ini Insya Allah Apa yang membuat Diwa tuh Termotivasi Satu dari Segi syairnya ya Jadi makna yang terkandung Di dalamnya memang Dalem banget ya Mengingatkan kita Sebagai insan manusia Apalagi di bulan Ramadan ini Bahwa Dunia ini bukan tempat Persinggahan terakhir Tapi masih ada Alam dimana Nanti yang kekal abadi Dimana Nantinya disana kita akan Yang namanya dihisab ya Kalau kita udah tau semuanya ya Sebagai musim Kita akan dihisab Dan yang bicara itu bukan mulut lagi Badan seluruh badan kita yang akan bicara Mempertanggungjawabkan perbuatan kita Amal perbuatan kita Tapi untuk jenis Musiknya ini Bergenre apa nih Pop 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 religi Pop religi Cuman saya gini Apa Karena kan saya punya teman-teman Station radio ini kan Semuanya kan kebanyakan dangdut ya Kayak model muara Dan bla 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 Yang lain itu kan selalu identik dengan dangdut Makanya saya pikir gini Ah kolaborasi aja deh Kalau terlalu pop sekali Takutnya Gak cun ke sayanya Jadi saya mengalah untuk diberikan kayak pongo Apa tuh Kayak gendang Kayak bukan gendang Tapi kayak macam kayak tabla Tapi bukan tabla Tapi pongo Tau kan pongo ya Alat musik Alat musik pongo Jadi lebih di Ke arah kesana lah gitu Biar lebih di Apa meluas Ada unsur Bukan dangdut Tapi ada sentuhannya sedikit Itu dari arrangernya apa Memang Saya sendiri Iya dari arrangernya Tanya dong arrangernya siapa Maka kamu harusnya tanya ke saya dong Makanya baru waktu itu gitu Dia mah kadang-kadang ngambil jokor Bukan Sebetulnya bukan begitu Jadi gini loh Seorang seniman itu Tidak perlu dengan idealis Tidak boleh idealis Contoh Kalau dia idealis Dia tidak akan berkembang Kalau saya orangnya tuh Multi 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 Maksudnya tuh Mobile Mobile dan multi Saya tidak pernah Idealis Maksudkan Gue harus begini Harus begini Gak boleh ya Gak bisa Padahal sebenarnya Sosok Hetik Sun Jaya Mampu untuk itu Betul Jadi Saya tuh selalu ingin Mencoba 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 Kalau saya bisa Kalau saya mampu Kenapa saya tidak melakukan Why not Kan gitu Dan apa yang tadi Dibicarakan sama Diwa Kenapa saya pilih Diwa untuk Menyanyikan lagu itu Dia bisa menjawabnya Tadi jawab kan Ya Nah itulah jawabannya Oke ini dia lagunya Kita dengarkan Check it out Terima kasih telah menonton